Pak Sinten Iswanto Pertanyaannya bagus Jadi saya harus menjawab Serius Pak Ilyas benar ya Bahwa Kaya itu harus dilihat Dari Dasar politiknya Dasarnya dulu kan Kaya miskin Secara pikiran Secara hati atau secara perut Kan gitu Itu pun tergantung politiknya Politik negaranya Di zaman Negara kita berdasar Politik kebudayaan Zaman Soekarno itu Itu Orang yang paling mulia itu Penyair Seniman itu paling mulia Di bawah itu guru Ustadz Jadi dulu di zaman Orde lama itu Bapak saya guru Itu sangat dihormati Dan menjadi Ketua RW Itu hampir seumur hidup Mbah saya itu Pemain wayang Wayang orang Wayang orang Itu Namanya Mbah Sugarbo Kampungnya namanya Kalibuntu Itu kalau orang naik becak Ke Kalibuntu Sebelah pundinnya Mbah Garbo Karena Mulianya itu Jadi penyair Ustadz Guru Dokter kan Ngisor banget mas Gaman-gaman ngisor banget Cuali Ming tukang nambani Kan gitu Nesaki kan Nesaki kan kebali Coba Lihat Di RT Panjenengan RW Panjenengan Sing dati ketua RW Ketua RT Mesti wong sugi Bener gak Ini perlu koruptor Kan gitu Iya kan Nah gitu Lah mari Saya punya contoh yang menarik Baru-baru ini Kita kehilangan Saudara Sahabat Dan guru kami Namanya Danarto Yang kemudian Haji Danarto Itu sastrawan Ada yang tahu? Sastrawan namanya Danarto Orang yang ngerti Lagu ini Yang ngunuh Yang pokok Sapo Karya saya Karya Mas Anies Mungkin Mas Budim Mungkin sedikit banyak Dipengaruhi Oleh Karya sastraw Mas Danarto Misalnya Yang Sangat Terkenal pada waktu itu Godlob Judulnya Godlob Kemudian Karena dia sudah Mencapai tingkat Mak Rifat Dia bikin Karya Adam Mak Rifat Terus ketika beliau Berpengalaman Naik gaji Pulang Dia menulis Orang Jawa Naik gaji Baru-baru ini Beliau Kira-kira usianya Sudah 70-an Ya 78 Tertabrak Sepeda motor Konon Di depan UIN Jakarta Sedang menyeberang jalan Ketabrak Terus ditangani Polisi Dan Polisi Kira-kira Mengatakan Ini orang Pekok Karena Dijawab Ngahngoh Dan Dicari Identitasnya Tidak ada Mas Kebetulan Ada handphone Terus handphone Lama Dan dikareti Polisi itu Telepon Kesana Kemari Ini Sudang Dibandung Ini Sudang Dimana Teman-temannya Kan juga Teman-teman Sibuk Dan Terkenal Terkenal Terakhir Sampai Halim Halim Hade Halim Hade Solo Ketika Ditemukan Dia tidak punya Identitas Dan dikatakan Pekok Sing Pekok Sapa Ini Ini orang Raksabah Ini Orang Pengpengan Loh Kan Itu Lah Terus Halim WA Saya Saya Segera WA Caknun Caknun Kebetulan Pada waktu itu Dimandar Sedang Dimandar Mas 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 Uki Kemudian Maranin Kesana Sedang Ditangani Polisi Dan Di rumah Sakit Kecil Karena Tampaknya Berat Kecilakan Berat Segera Dipindah Oleh Mas Uki Dibawa Ke rumah Sakit Fatmawati Begitu Sampai Di Fatmawati Seniman Semua Nemedo Datang Lagi Padat Datang Kemudian TV Datang Wartawan Datang Yang Diwawancara Bukan Mas Uki Tapi Orang Lain Gak Usah Saya Sebut Namanya Jadi Di Media Sosial Ini Yang Terkenal Yang Dikenal Menolong Mas Darmanto Itu Justru Orang Orang Lain Itu Yang Baru Datang Belakangan Mas Uki Gak Disebut Sebut Apalagi Mas M.H Yang Memang Di Belakang Layar Dan Mas M.H Meng Koordinir Semua Itu Sampai Ke Rumah Sakit Fatmawati Itu Ini Maisto Sastra Karya Karyanya Diterjemahkan Ke Berbagai Bahasa Dunia Dan Dan Pernah Mendapat Beberapa Penghargaan Dunia Bayangkan Itu Lah Saya Belakangan Kemudian Mas M.H. Terus WA Sama Saya Cak Nun Itu Cak Nun Itu Kebetulan Masih Menyimpan Foto-fotonya Mas Darmanto Ketika Mas Danarto Ketika Masih Di Kediamannya Dan Cak Nun Menyebut Iki Mas Danarto Neng Kos Kos Ternyata Di Jakarta Beliau Kos Dan Hidup Seorang Diri Aku Baca Itu Ngerantes Dan Malu Bukan Main Saya Kalau Saya Bandingkan Dengan Diri Saya Aku Kiopon Ini Sastrawan Dunia Hidup Seorang Diri Kos Dan Di Kamar Kos Yang Berantakan Itu Mas Ya Allah Dan Ternyata Nasibnya Mas Danarto Ini Seperti Rendra Rendra Itu Remis Silado Bahkan Menyebutnya Sebagai Kawindra Raja Penyair Itu Meninggalnya Hampir Bersamaan Dengan Mbak Surib Itu SBY Pada Waktu itu Memberi Penghormatan Dan Datang Di Pemakaman Mbak Surib Tapi Seorang Kawindra Meninggal Tidak Ada Penghormatan Dari Pemerintah Ya Coba Mas Danarto Seorang Sasrawan Dunia Hidup Miskin Katakan Meninggalnya Seperti Itu Simpokok Sopo Yang Pekok Sopo Ini Sasrawan Dunia Panjeningan Semua Juga Tidak Mengenalnya Pemerintah Tidak Memberi Penghormatan Saya Saya Sampai Hari Ini Kalau Ingat Mas Danarto Itu Beliau Orang Asal Seraken Sangat Santun Orang Jawa Betul Dan Itu Mengimbas Kedalam Karya-karyanya Karya-karyanya Itu Disebut Oleh Para Kritikus Termasuk H.B. Yassin Itu Sebagai Karya Yang Menggali Filsafat Jawa Secara Kontemporer Dan Karyanya Kemudian Disebut Sebagai Absurdisme Jawa Yang Tingkatannya Sudah Avantgarde Wah Sebutannya Saking Kangele Saking Duhure Karya Itu Kami Semua Termasuk Mas M.H. Itu Mengaku Terpengaruh Dan Banyak Sastrawan Indonesia Belakangan Yang Terpengaruh Godlob Itu Terutama Apa Pada Penghargaan Dari Pemerintah Coba Kalau Di Negara Negara Maju Penyair Itu Kedudukannya Sangat Tinggi Guru Seperti Beliau Beliau Dosen Mau Bermalam Malam Sampai Jadi Begitulah Jadi Apa Namanya Kaya Miskin Itu Sebagaimana Menurut Saya Mas Danarto Itu Orang Yang Sangat Kaya Raya Beliau Pelukis Awal Karya Awal Karyernya Beliau Pelukis Di Sanggar Bambu Senior Saya Saya Ceritakan Sedikit Beliau Dia Di Sanggar Bambu Senior Saya Itu Karya Terakhirnya Ketika Pameran Sanggar Bambu Tahun 75 Semua Pada Ngumpulkan Karya Saya Termasuk Mengumpulkan Karya Mas Danarto Itu Lama Ditunggu Tunggu Padahal Dia Termasuk Senior Dan Maestro Pelukis Akhirnya Belakangan Dia Baru Numpuk Dan Ternyata Pelukisannya Kanvas Kosong Diberi judul White on White Itulah titik Dimana Mas Danarto Mengalami Stagnasi Di dalam Melukis itu Dia sudah Enggak Mampu Lagi Mencoretkan Satu Garis Pun Di Kanvas Kemudian Dia Beralih Menulis Menulis Pada Tahun Itu Ketika Pelukis Mulai Menulis Itu Dianggap Cemen Romantis Kan Wah Mau jadi Penyair Romantis Apa Jawaban Mas Danarto Waktu itu Dia Menulis Dengan Tulisan Tangan Ya Siapa Tahu Nek Dimuat Engkot Bisa Di Wocom B Wongsa Roto Widjayan Roto Widjayan Itu Sanger Bampu Itu Siapa Tahu Belakangan Karyanya Itu Dibata Sedunia Ditermahkan Dalam Berbagai Bahasa Piye Ukuran Kayak Miskin Itu Piye Kan Kacau Ini Mas Rendra Seorang Kawindra Ketika Meninggal Dan Ketika Sebelum Meninggal Dijenguk Mas M.H. Itu Apa Coba Kata Rendra Itu Nen Kue Sonuk Koyaku Mobil Kantana Innova Itu kan Mobil yang Paling Murah Innova Seorang Kawindra Di Negeri Ini Raja Penyair Ini Orang Rendra Orang Aku Orang Budi Mariono Kan Itu Karena Dia Rajanya Dan Memang Ganteng Jadi Rambut Niro Rendra Segala Macam Niro Rendra Kareng Iya Tapi Mobil Paling Murah Orang Jue Rumahnya Juga Diberikan Oleh Setiawan Jodi Padahal Negoro Dikatakan Maju Bener Penyair Sasrawan Apalagi Tingkatannya Sudah Mais Dunia Itu Kedudukannya Paling Dungur Mungkin Di bawah Nabi Kan Gitu Kuduni Kan Ngono Iya Wali Iki Seng Kok Sopo Tidak Ada penghormatan Sama Sekali Mbak Surib Takendong WSBY Datang Kemahaman Memberi Penghormatan Memberi Biaga Memberi Rendra Tidak Juga Danarto Mas Danarto Ini Memang Mas Anis Kemudian Anis Baswedan Kemudian Mengelola Semua Karena Yaitu Anehnya Mas Danarto Juga Sebelum Meninggal Dia Minta Dimakamkan Di Kampung Alamanya Yang Didekat Ibunya Semua Yang Mengelola Mas Anis Itu Pun Karena Ditelepon Saknun Mas Anis Itu Kan Itu Pia Coba Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Iki Si Pokok Sopo Ya Allah Si Pokok Sopo Penjeningan Gak Kenal Pemerintah Gak Memberi Penghargaan Padahal Dia Maestro Dunia Kacau Ya Kayak Miskin Itu Jadi Kacau Jadi Kacau Benar Dan Tentang Penyair Ya Mas Saudara Saudara Kenapa Kenapa Penyair Itu Disebut Penyair Tidak Puisiwan Kayak Sasrawan Misalnya Karena Puisi Adalah Pengalaman Titik Dan setiap Orang Kan punya Pengalaman Tapi Memang Tidak 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 Bisa Menulis Terpen Seperti Mas Budi Mariono Padahal Kemungkinan Pengalaman Saudara-saudara Lebih Dasyat Dari Saya Ini Orang Nulis Saja Orang Nulis Terpen Padahal Dasar Semua Kehidupan Itulah Pengalaman Pengalaman Membaca Tidak Secara Tekstual Tapi Ikrok Itu kan Membaca Dunia Membaca Alam Semesta Pengalaman Itu Jadi Jangan Dikira Bapak-bapak Kami Semua Yang duduk Di depan Ini Lebih Hebat Pengalamannya Dari Panjeningan Bisa Jadi Panjeningan Pengalamannya Lebih Dasyat Iya Tapi Orang Isu Ngomong Gitu Gitu Kemungkinan Bahwa Panjeningan Itu Sudah Menganggap Bahwa Yang Namanya Penderitaan Itu Tidak Ada Yang Namanya Kebahagiaan Itu Sudah Tidak Ada Karena Apa Karena Kata Kebahagiaan Dan Kata Penderitaan Itu Kan Ciptaan Penyair Penyair Facebook Tingkatannya Penyair Penyair Pekok Gak Ada Itu Kebahagiaan Tidak Ada Itu Penderitaan Semua Adalah Anugerah Dari Allah Supaya Kita Dikuatkan Meskipun Saya Nanti Matinya Juga Seperti Mas Dan Narto Apa Kaya Apa Miskin Gak Ada Gak 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 Semua Adalah Anugerah Dari Allah Supaya Kita Dikuatkan Begitu Dikuatkan 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 Terima kasih.